Untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perkiraan cuaca di Jawa Timur hari ini, Minggu 11 September 2022. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pada pagi hari hujan ringan akan turun di wilayah Batu, Pacitan, dan Trenggalek. Hujan petir mulai turun pada siang hari dan melanda 10 daerah, di antaranya Batu, Bondowoso, Jombang, Kabupaten Belitar, Kabupaten Madiun, Kabupaten Mojokerto, Kota Kediri, Nganjuk, Ponorogo, dan Trenggalek. Sementara ada 10 daerah yang akan diguyur hujan sedang, termasuk Bangkalan, Jember, Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, Kota Belitar, Kota Madiun, Kota Malang, Lumajang, dan Tulungago. Lalu untuk wilayah Bojonegoro, Gresik, Kabupaten Pasurwan, Kota Mojokerto, Lamongan, Magetan, dan Ngawi akan mengalami hujan ringan. Pada malam hari hanya daerah Bonorogo saja yang masih dilanda hujan sedang. Hujan ringan juga masih turun di wilayah Jember, Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, Kota Belitar, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Kediri, Lumajang, Magetan, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Trenggalek, dan Tulungagung. Cuaca akan membaik pada dini hari karena seluruh daerah di Jawa Timur diprediksi tidak ada yang turun hujan. Cuaca akan bervariasi dari cerah berawan hingga berkabut. Untuk Kota Surabaya, BMKG memprediksi tidak turun hujan selama sehari penuh. Langit Kota Surabaya akan cerah berawan sepanjang pagi, siang, malam, hingga dini hari. Suhu Surabaya hari ini berkisar 25 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban 55 hingga 95 persen. Sekian informasi perakhiran Cuaca di Jawa Timur hari ini Minggu 11 September 2022. Terima kasih dan selamat beraktifitas.